Intro Almarhum Sheikh Ali Jaber disebut memiliki tiga istri. Kabar ini mencuat setelah ulama asal Arab Saudi itu wafat pada Kamis, tanggal 14 Januari 2021. Hal tersebut menjadi perbincangan setelah ada video viral terkait masalah itu. Pihak keluarga pun langsung memberikan penjelasan. Asisten Sheikh Ali Jaber, Ustaz Iskandar menepis isu almarhum memiliki tiga istri. Ada salah satu video dakwah menyampaikan istri beliau dulu, kemudian istri yang Arab ada di Indonesia, kemudian istri beliau orang Indonesia asli, kata Iskandar. Ustaz Iskandar menjelaskan istri pertama Sheikh Ali Jaber bernama Umi Nadia. Pernikahan itu terjadi saat Sheikh Ali Jaber masih muda. Dari pernikahan itu mereka memiliki satu anak bernama Al-Hasan yang saat ini berusia 20 tahun. Namun, mereka akhirnya berpisah pada 2012 lalu. Umi Nadia pertama itu sudah lama, Al-Hasan saja sekarang umurnya mungkin 20 tahun, berarti 20 tahun lalu, Sheikh Ali masih muda. Tapi dengan Umi Al-Hasan itu Sheikh sudah pisah, ujar Iskandar. Umu Fahad selang setahun kemudian, Sheikh Ali Jaber menikah lagi. Dia mempersunting wanita asal Yaman bernama Umu Fahad pada 2013. Dari pernikahan ini dia memiliki dua anak, Fahad Ali Jaber dan Gaits Ali Jaber. Saat ini Umu Fahad tengah hamil 4 bulan. Kemudian nikah di Yaman waktu itu 2013 beliau ke Yaman menikah dengan Umu Fahad. Punya anak dua, istri kedua yang hamil yang Umu Fahad ini, tutur Ustaz Iskandar. Deva Rahman selanjutnya pada 2017 lalu Sheikh Ali Jaber menikah lagi dan menjadikan seorang wanita bernama Deva Rahman sebagai istri. Wanita ini disebut memiliki andil besar dalam perjalanan dakwahnya di Indonesia. Deva Rahman bahkan dijuluki sebagai hadijahnya Sheikh Ali Jaber. Sebab, dia berperan seperti istri Rasulullah, hadijah, yang senantiasa membantu perjuangan dakwah Sheikh Ali Jaber. Yang satu lagi Ibu Deva Rahman, beliau istilahnya hadijahnya Sheikh Ali Jaber. Masya Allah banyak membantu perjuangan dakwah Sheikh Ali di Indonesia ini Alhamdulillah, sambing Ustaz Iskandar. Meski telah tiga tahun menikah, mereka belum diberi keturunan. Beliau belum dikaruniai anak dan Sheikh Ali sangat mengharapkan untuk bisa memiliki keturunan dari Ibu Deva Rahman. Kadarullah takdirnya Sheikh Ali wafat, kata Ustaz Iskandar.